Assalamualaikum Pak Yai, gedung ini kalau bisa itu dimanfaatkan untuk media pendidikan, MI, MTS, MAM, YIN, jadi jangan hanya setahun sekali, setahun sekali itu, gimana Pak Yai? Coba besok saya komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait agar mereka, anak didik mereka dilatih untuk praktek melihat hilang, misalnya, sekaligus rekreasi, pendidikan, dari RA, Madrasa, Sanawiyah, MAM, sampai dengan SMA juga. Kaitannya dengan geografi ini, Pak, sangat potensial untuk praktek lapangan, katakan begitu. Bagaimana Pak KFD? Ya, pesan dari Pak Kawang untuk masyarakat yang nanti bisa untuk ini, terutama tentang menyikapi perbedaan. Nah, intinya bahwa metode penentuan awal Ramadan itu masing-masing ormas punya regulasi, punya perbedaan. Memang yang paling aman, maka pemerintah karena untuk publik ya harus dengan rukian. Ketika pemerintah hanya pakai kisap itu bisa jadi masalah. Dalam arti bisa diprotes oleh adik kisap yang lain, itu matalanya. Jadi, tepat sekali, maka kan sejak zaman Soekarno, Pak Harto, Habibie, Menemegawati, Gustur, SBY, Jokowi, ya sampai sekarang ini di season akhir, finalnya pemerintah tetap rukian tululan. Ini untuk menghindari perbedaan pendapat. Karena ini untuk publik, maka yang di NU sendiri itu kan hanya ikhbar sifatnya. Yang berhak isbat menetapkan itu pemerintah. Ini sikap NU. Orangnya kembali kepada ikut keputusan pemerintah ya nanti ya. Artinya begini, artinya bagi warga NU, misalnya kan bisa terjadi. NU berbeda dengan pemerintah juga bisa. Zaman Gustur itu NU berbeda, padahal presidennya Gustur. Jadi, jadi silakan mau yang... Yang penting ada imamnya, mau ikut IPU, mau ikut Mahkamah Diyar, mau ikut pemerintah. Itu yang penting. Supaya mantap. Terus itu jangan lupa tadi usul saya, Pak Yayi. Oh iya, iya. Saya setuju ini supaya tidak hanya digunakan setahun sekali. Tapi untuk latihan anak-anak sekolah untuk yang geografi, yang macem-macem, bisa untuk bisa pengada nilai-nilai apa namanya, rekreasi juga untuk pendidikan. Cinta kepada alam, cinta kepada mengamati bagaimana bulan muncul, ini supaya untuk pembelajaran bagi mereka. Saya setuju itu. Karena nanti saya komunikasikan. Ya, matulun. Pagi. Tidak. 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 Tidakزattara. Tidak. 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 Reti. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton